Anggota DPRD Cianjur Pemerintah Sidak Dugan Pungli di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Cianjur untuk masuk ke sekolah menengah pertama, namun pihak sekolah tidak mengetahui Pungli yang dilakukan oleh oknum guru tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Cianjur, Sabturo, langsung mendatangi SDN Ibu Jenap 1. Sabturo pun langsung bertetap muka dengan beberapa guru dan kepala sekolah untuk meminta penjelasan terkait keberadaan oknum guru di SDN Ibu Jenap 1 yang meminta uang ke sejumlah orang tua murid untuk bisa masuk ke SMPN 1 Cianjur secara kolektif. Dari hasil penjelasan guru, Pungli yang dilakukan oknum guru tersebut memang benar, namun oknum guru tersebut sudah mengembalikan uang kepada orang tua murid. Menurut Kepala SDN Ibu Jenap 1, dirinya tidak mengetahui Pungli yang dilakukan oknum guru di sekolahnya, tapi dirinya akan menindak lanjuti hal tersebut supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Sekarang, baru tahu sekarang, untuk pelaku depannya insya Allah saya akan terus memantau, mengontrol, tidak akan berhati-hati, mengontrol, ya benar-benar lanjuti, membeli sanksi, ya sesuai dengan tupuksi mereka. Karena itu sudah terjadi dan mengalami aturannya sebagai pelangga pendidikan. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPR DG Anjur, Sabturo, kasus ini menjadi perhatian khusus di komisinya dan harus ada pengawasan dari dinas terkait. Hasil sidak kali ini, pihak guru sudah mengembalikan uang ke sejumlah orang tua murid dan tidak ada yang menonton. Saya sangat prihatin ketika baca di media bahwa terjadi satu penghutan yang dilakukan oleh pihak guru kelas 6 di sekolah ini untuk bisa melanjutkan ke SMP. Hal ini sangat prihatin dan tentunya berharap bahwa ini tidak terjadi. Setelah mendapat penjelasan dari guru yang disaksikan oleh kepala sekolah dan pengawas tadi, bahwa hal yang berhubungan dengan penghutan keuangan semuanya sudah diselesaikan, penyelesaiannya dikembalikan. Tapi kan sudah terjadi, ya sudah terjadi. Nah, kejadian ini tentunya berharap tidak terulang. Dan saya sangat prihatin karena dunia pendidikan tercoreng dengan ulah oknum guru yang melakukan hal seperti ini. Penghutan liar di sekolah Ibu Jenap 1 terjadi beberapa waktu lalu. Oknum guru Ibu Jenap 1 meminta sejumlah uang kepada orang tua murid dengan iming-iming bisa masuk ke SMPN 1 Cianjur. Namun orang tua murid kecewa karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 Cianjur. Heristiawan, Bandung